Gedung Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara terbakar. Kita langsung bergabung dengan Kevin Pakan yang ada di Kementerian Dalam Negeri saat ini. Kevin, seperti apa situasi terbaru di Gedung Kemendagri? Ya, selamat sore. Reinhardt dan juga pemirsa memang benar sekali bahwa gedung dari Kemendagri, tepatnya di Gedung C, lantai 2, ini terbakar yakni sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat sore tadi. Namun demikian berdasarkan pantauan kami untuk situasi pada saat ini, tepatnya di Gedung C, ini sudah apinya sudah padam, dan memang tadi kami sempat bertanya kepada sejumlah petugas keamanan dan juga orang-orang atau pegawai-pegawai terkait yang ada di sini, di mana mereka mengatakan bahwa untuk lebih tepat dari titik lokasinya, ini merupakan berada di tangga darurat, yang ada di lantai 2, yang mana untuk penyebab dari kebakaran itu sendiri, bahwa dikarenakan adanya dari course rating yang ada di outdoor AC, di mana tadi kami sempat juga bertanya apakah dengan adanya insiden ini atau peristiwa ini, sudah kerugian-kerugian yang ditimbulkan, ataupun ada korban-korban jiwa atau korban yang luka, tadi sempat disampaikan oleh sejumlah petugas yang ada di sini yang mengatakan bahwa memang ini tidak adanya korban luka maupun juga korban jiwa. Dan memang sampai dengan pada saat ini, Reinhardt dan pemirsa bahwa untuk situasi sudah kembali kondusif, dan memang tadi dapat diinformasikan ketika api atau percikan api lebih tepatnya ini berasal dari outdoor AC, ini terjadi sekitar pukul 16.15 dan hanya berselang 10 hingga 15 menit saja, dan api pun sudah kembali bisa dipadamkan dengan mengarahkan sedangkan ada 8 mobil pemadam kebakaran. Dan memang Reinhardt saat ini pun kami sudah berada di ruangan atau kantor dari Kepala Pusat Penterangan Kemendagri, yang mana nantinya kami akan mencoba menggali lebih jauh, mencoba bertanya lebih lanjut, kira-kira apa penyebab pastinya, dan memang apakah ada hal-hal atau kerusakan, atau maintenance, atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan untuk menanganan ini. Namun sampai dengan saat ini kami masih menunggu kira-kira apa penyebabnya, dan memang untuk situasinya sekali lagi, tepatnya di kantor Kemendagri sudah kembali kondusif, dan untuk operasional kantor juga memang mayoritas ini para pegawai sudah kembali atau pulang kantor, maka memang ini sudah kembali normal seperti itu Reinhardt. Baik, terima kasih Kevin Pakan melaporkan dari Gedung Kemendagri terkait kebakaran di Gedung Kementerian Dalam Negeri yang saat ini sudah padam. Terima kasih Kevin Pakan. Dan demikian Breaking News, saya Reinhardt Sirait, pamit terima kasih, selamat malam.